Hai teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara mengedit font di ilustrator Agar font yang kita buat bisa kita gunakan untuk membuat tipografi Nah, disini saya akan menggunakan software Adobe Illustrator Terlebih dahulu kita buka dulu ya Adobe Illustratornya Dan saya akan menunjukkan hasil dari tipografi fontnya ini Kita akan membuat seperti ini, tapi hanya lengkungan ininya saja ya Ataupun contoh seperti ini Dan kalian juga pasti bisa mencari di Google Sebelum itu, kalian harus mendownload font Birth of Paradise Kalian bisa cari di Google juga Jika sudah, kalian install Pertama kita buat dulu, text Setelah itu, pilih font yang baru kita install Disini Kita perbesar Jika sudah Kalian bisa membuat Garis ininya Dengan pen tool Jika kalian sudah membuat garis seperti ini Maka yang kalian lakukan hanya menebalkan stroke-nya saja Setelah itu, kalian pilih jenis stroke Yang width profile 2 Nah, disini kurang tebal ya Kalian bisa tebalkan kembali stroke-nya Nah, disini kan agak belum menyatu ya Dari huruf E ke garisnya Maka disini kita akan mengeditnya Zoom Lalu disini kita akan menggunakan Tools with tool Nah, disini kita bisa mengedit Agar dia pas Posisinya It's Nah, disini tinggal sedikit lagi Nah, sudah tidak terlihat 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 lagi Dikit lagi Nah, font sudah kita buat Lalu langkah selanjutnya adalah Kita seleksi semuanya Lalu klik object Expand Lalu object kembali Expand Oke Nah, disini kita akan menggunakan Pipes finder Kita akan menyatukan garis dengan huruf Dengan Penggunakan unite Lipes Nah, maka semuanya akan menjadi satu Sudah ya Sekarang kita hanya untuk Membuat menjadi pemanisnya saja Pernama kita buat ellipse Kita akan membuat Long shadow Kita menggunakan warna biru Kita nge-arense Send to back Nah, disini Kita kasih warna putih Setelah itu Kita copy Dan Ctrl Shift V Atau Edit in place Ubah warnanya menjadi hitam Setelah itu Kita akan Duplikat Tekan alt Nah, yang di duplikat ini Kita perkecil Jika sudah Kalian Klik yang di atas Lalu pilih Blend tool 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 Disini sudah terlihat ya Maka kalian hanya Mengedit blend toolnya saja Efek blend Disini kalian spacingnya Pilih Spacing step Lalu Kita buat Jadi 500 Jadi 500 Kita review Seperti ini ya Oke Kita aren Send to Kuat Kasihnya kan seperti ini Lalu disini kita opacity Boleh kita turunkan dikit Nah, jika sudah Kalian duplikat kembali Yang ellipse Copy Copy in place Nah, maka akan seperti ini Lalu kalian seleksi semuanya Klik kanan Make clipping marks Maka hasilnya akan seperti gambar Ini Mudah bukan Untuk membuatnya Selamat mencoba